Intro Bertempat di pendopo pemerintahan Kabupaten Cianjur Dr. Anes Enti Sutisna akhirnya dilantik oleh Bupati Kabupaten Cianjur Herman Suherman pagi tadi dalam acara kegiatan pelantikan kepala desa di Kabupaten Cianjur tentunya harapan dengan telah dilantiknya minimal bisa menggarap proses yang sudah direncanakan terutama dalam rangka menghadapi COVID-19 sesuai dengan amanat PLT Bupati Cianjur dan ini sebagai awal dari sebuah tanggung jawab kepala desa yang baru saja dilantik ketua tim PKK mengusapkan banyak terima kasih kepada masyarakat yang sudah mempercayai mempercayai itu suami saya untuk memimpin desa situ yang sudah menanggupannya akan lebih baik dan amanat program awal setelah kami dilantik barusan sesuai dengan situasi perkembangan saat ini ya yaitu dengan adanya COVID-19 berarti seluruh sesuai dengan intrusi dari pemerintahan pusat maupun daerah itu harus segera menanggulangi dan penanganan penyebaran penyakit COVID-19 maka oleh karena itu saya segera akan membentuk membentuk gugus untuk menanggulangi dan antisipasi dan menanggulangi penyakit COVID-19 di desa Cipuyum seprogram yang lainnya Pak kira-kira upaya apa ketika begitu dilantik dihadapkan dengan persoalan COVID-19 ini Pak kira-kira upayanya apa Pak? penggulangan apalagi penanganan COVID-19 ini yaitu terkait dengan pembiayaan Pak dengan pembiayaan saya akan mengadakan satu musawarah dengan BPD untuk mengantisipasi dan penanggulangan COVID-19 ini sesuai dengan APPD yang telah ada mungkin ada perubahan-perubahan untuk dialihkan pembiayaan terhadap penanganan COVID-19 Pak kesepakatan bersama dengan BPD karena ini sangat penting untuk ditanggulangi ya saya harapkan kepada seluruh masyarakat ya khususnya masyarakat desa Cipuyum dengan adanya situasi sedang dilanda penyebaran penyakit COVID-19 secara nasional di kita khususnya desa Cipuyum dimohon dengan ketenangan dan kemudian juga di lingkungan dibersihkan kemudian juga di rumah-rumah juga harus hati-hati dan mohon informasinya kepada seluruh masyarakat desa Cipuyum kalau ada warga yang datang dari luar apalagi dari luar daerah yang merah segera melaporkan ke RT dan ke RW dan ke Kepala Desa dan untuk supaya didata dan diantisipasi dengan sedemikian rupa dengan baik untuk menjaga penyebaran penyakit-penyakit COVID-19 yang pertama saya berharap kepada Bapak Kades terpilih dan ini beliau adalah Bapak Entis kita bisa kerjasama untuk bersama-sama yang terutama sekarang adalah tentang penanganan COVID-19 khususnya di desa Cipuyum ini sehingga kita mengantisipasi penyebarannya tadi apa yang dikatakan itu untuk lapor cepat dan temu cepat dari warga-warga yang datang dari luar masuk ke wilayah Cipuyum supaya dengan penuh kesadaran melaporan ke RTRW dan sekaligus karantina meniri yaitu 1 sampai 14 hari menanggulangi serta meminimalisir tentang peredaran virus corona ini menjadi awal daripada pertanggung jawaban kepala desa yang baru saja dilantik pihak pemerintahan dalam hal ini kepala desa panas menti sutisna mengekspresikan terkait dengan amanat yang disampaikan PLT Bupati Cianjur yaitu memutus rantai virus corona penyebarannya terhadap warga masyarakat serta menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dalam wabah virus corona ini dari Cianjur Jawa Barat Kontributor Berita 7 Yayat Wawordan atau Soeharto melaporkan